Kehadapan manusia. Naik taderajat nata. Entah kan seorang ayah bahasa kaya bahulamanya, kaya-kaya bahulamanya, dipikah hormat, dipikah seram. Karena antara keilmuan dan praktik kehidupannya sesuai. Tapi lahun ayah ustad, kaya, ajangan, santri, dia paham. Tapi dipraktik kentu. Ayah dicemoh, kaya ngomong gitu, ustad ngomong gitu, main lagi, mentuh. Akhirnya mah dia ledek, kurang sama kayak gitu. Karena dia napsiah dan nuncan. Dan karena Islam. Kartasnya. Kartas ya teh. Nah maka kita berusaha. Ayah ustad, kaya bisa. Nuncan, saya kaya bisa. Saya kaya bisa, gitu. Kebadinya, nuncan bisa. Tapi kaya berusaha. Kaya napa antara akliah dan napsiah itu kaya sesuai. Maka penting bagi kita sesuai dengan hadis kanyahu rasul. Cekan jauh rasul. In allaha layang duru ila suarikum wa abwalikum walakin yang duru ila kulubikum wa a'malikum Sesungguhnya Allah layang duru ila suarikum Allah tidak melihat rupa kalian. Mau ditilai rupa emang. Gak ganteng, kasep, jangkung, pendek, hidung, bodas, sipit, melok. Mau ditilai. Mentahkan fisik itu tidak bisa dijadikan sebuah alat karakter. Penurang bagulah sakitunya. Se-etan emang buntut kasiran berarti pelit. Tidak ada hubungan antara buntut kasir yang pelit. Se-etan emang halis nateh yang rada rapat biasanya gede adat. Bohong. Moham. Sekarang gitunya. Ayah, ayah, ayah. Tidak ada hubungan antara fisik ajeng karakter tidak. Tidak iya, tak iya hubungan. Lalu, ayah jelman berpikir bahwa fisik itu berdampak kepada karakter berarti orang itu masih kene talak ukuran masih kene bodoh. Bisa dipahami gitu, bisa pahami. Tak iya hubungan. sahabat karakter eta eta dibentuk luta ditiata. Kembali di. Cek tadi tanya, Allah muangili karena rupa najal, ma. Apakah rupa tersebut ganteng, jore, hidung, bodas, jangkung, pendek. Terus, luta, sipit, belok, pesek, mancung. Mua ditilai mua, mua, mua. Nuka dua. Wa'amualikum, harta mua, mua. Muah ditinjau. Muah. Muah ditinjau. Rek miskin, rek benghar, muah dicadikan ala, nantalak ukur ku Allah. Uya, tapi jelma benghar, asuk kasarga, panggulana, iya jelma miskin, pangpan hurina, mua. Oh, atuh gitu mah. Jelma miskin, muah kasarga. Oh, iya jelma miskin, kasarga, nubung harba, pangpan hurina. Muah, muah itu, tergantung situasi nantina. Paham ya? Terus, ditinjau ku Allah, ditilai ku Allah, na'ul atuh, walakin yang guru ila, kulubikum wa'amaliku. Anu ditinjau yang dilihat oleh Allah itu, hati, kulub, hati, na' sedangkan di dalam hati itu, ayya ilmu. Ayya akal, tiata. Sebab akal itu, al-aklu nurun fi'i kolbi yufarik benal haq wal-baqir. Akal itu adalah sebuah cahaya yang berada di dalam hati, untuk membedakan benar dan salah. Berarti ditinjau ku Allah, yang pertama adalah hati, nah hula. Sangat hati, wa'amalikum jeng amal pagawiyanana. Nah, hati, akliyah, amal pagawiyan, napsiyah. Berarti antara akliyah jeng napsiyah, lamun sinkron, kakarak ditinjau, ku Allah menang pandangan ti, Allah. Tidak bisa hati na' doang, woy mah hati na' doang ditinjau, amanah nanti, tidak. paham ya? Bisa dipahami? Panajil manukiyo, dojang na'on cina makai baju, gayana islami, makai tiung, makai kurudung, ari hati na' goreng kemeh ma', mendingan cara a'ing, cina tuh makai tiung, yang penting hati na'. Memang hati na' di tiungan kumaha gitu, sekaya jawainya, ya pening hati, memang hati na' di tiungan kumaha gitu, eh kan, luan anaknya salah, jelaman itu makai tiung, hati na' bener, misalkan, misalkan, hati na' bener, tapi temaknya tiung, salah berarti napsiyah na' nuncang, non-akliyah na' nuncang. Artinya, ayajil ma' dibaliknya, ayajil ma' hati na' bener, te goreng sangka, hati na'